Tes wawancara calon panitia pemungutan suara pemilu 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Maret 2018. Komisioner KPOD Tabalong, Cicik Agus Sulistiani mengatakan, untuk efensi waktu, tes wawancara akan dilaksanakan di tiap kecamatan untuk mempermudah pendaftaran dari kecamatan, sehingga bisa mengikuti tes sesuai jadwal yang ditentukan. Dari tim kita akan dijadwalkan sebanyak 5 tim, yaitu sesuai korwil dari setiap komisioner yang memawancara ke masing-masing kecamatan untuk memudahkan transportasi dari para pendaftar. Kemudian juga untuk mengefisiensikan waktu sehingga kita bagi menjadi 5 tim untuk wawancara BPS di tingkat yang kita datangi ke kecamatan. Cicik juga mengatakan, peserta yang lolos seleksi panitia pemungutan suara ini akan diumumkan pada tanggal 6 hingga 7 Maret 2018 dan Badan ADHOK, PPK, dan PPS ini akan dilantik pada tanggal 8 Maret 2018 mendatang. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 yang mengatur tahapan program dan jadwal kegiatan, Badan ADHOK, PPK, dan PPS ini akan secara resmi bertugas mulai tanggal 9 Maret 2018. Harismu Hajir, TV Tabalong, melaporkan.